Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Pembacaan Alkitab kita pada hari ini telah sampai pada Masmur pasal yang ke-67 sampai pasal yang ke-69 Dan sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini Mereka bersama-sama kita membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan Yang menjadi perenungan pada pagi hari ini terdapat dalam Masmur pasal yang ke-67 ayat yang ke-2 sampai yang ke-3 Firman Tuhan berpunyi demikian Kiranya Allah mengasih kita dan memberkati kita Kiranya Ia menyindari kita dengan wajahnya Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan tema perenungan kita pada hari ini adalah diberkati untuk menjadi berkat Pada bagian Masmur ini membicarakan rencana Allah bagi umatnya ketika Allah pada mulanya memanggil Abraham Dalam kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai yang ketiga Aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau dan engkau menjadi berkat Allah memilih Abraham supaya melalui keturunannya Allah dapat dikenal di antara bangsa-bangsa di bumi Tuhan bermaksud agar kasih, karunia, dan berkatnya diterima oleh Israel Akan membuat bangsa-bangsa kafir memperhatikan sehingga mereka dapat memuji dia dan menerima jalan-jalannya yang benar dan adil Diberkati untuk menjadi berkat adalah sebuah panggilan yang harus dikerjakan oleh orang percaya di masa kini Karena setiap anugerah atau kasih karunia diberikan agar setiap orang dan semua orang banyak bisa berjumpa dengan Tuhan sang sumber berkat itu Kuasa itu bisa menjadi nyata dan bisa dihidupi oleh sebagian orang percaya Malah dengan sungguh-sungguh kita menghidupi cinta kasih Allah kepada sesama agar orang lain dapat berjumpa dengan sang sumber berkat itu yaitu Tuhan Yesus Kristus Selamat beraktifitas dan Tuhan Yesus memberkati Amin